Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengatasi layar HP Vivo redup terang sendiri di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain Nah di sini ada beberapa tips yang paling mudah saja dulu kalian geser seperti ini geser lagi di sini kalau dia redup terang sendiri secara otomatis ini mungkin hanya ini kepencet ya ini hanya ini ubah di nonaktifkan biasanya warnanya kuning di nonaktifkan saja supaya abu-abu kalau sudah geser ke sini oke bisa juga dari sini dari pengaturan tampilan kecerahan nah kecerahan adaptif ini kalian off kan ya oke nah selanjutnya kalau sudah ini kalian atur Hai digeser ke kanan tetap cerah digeser ke kiri tetap cerah nah seperti itu misalnya atau hang kalian bisa hidupkan ulang HPnya dengan cara yang sangat mudah tekan-tekan tombol power lalu pilih hidupkan ulang Oke bisa juga dari sini pencet ini lalu pilih mulai ulang atau kalian juga bisa pencet daya mati kemudian kalian hidupkan lagi dengan cara menekan tombol powernya Oke kalian cek apakah masih kalau masih silakan kalian coba dulu untuk update sistemnya kalau ada pembaharuan ini kalian perbaharui dulu untuk sistemnya bisa saja bisa saja itu hardware bukan hardware book itu bisa saja ini sistemnya yang yang masalah ya jadi harus lakukan pembaharuan disini ada pembaharuan ya nih lalu unduh dan pasang proses pembaharuan cukup lama kalian bisa tonton videonya di playlist deskripsi video ini sudah saya sediakan cara update pembaharuan sistemnya Oke jadi pada saat pembaharuan download dulu kemudian restart atau hidup ulang HPnya kemudian proses update itu agak lama ya jadi pastikan daya baterai banyak kemudian data-data di HP kalian itu tidak akan hilang kalau kalian mau update dibiarkan saja nanti selesai kemudian kalian tes lagi kecerahan layarnya apabila masih kemungkinan sensornya di HP kalian itu bermasalah silakan bawa ke service center nah nunggu dicoba mudah-mudahan berhasil dan jangan lupa tolong di like dulu videonya sebentar aja kemudian bagi yang belum subscribe di subscribe channelnya nah untuk tutorial mirip seperti ini di HP yang berbeda coba cek di pojok kanan atas di sini kemudian di deskripsi sudah saya siapkan playlist tutorial HP dari berbagai merek silahkan kalian cek kalau kalian perlu ya terima kasih sampai ketemu di video berikutnya